Intro Salam, malam ini kita memerenungkan yaitu temanya kambing atau domba. Kenapa? Karena akhir zaman akan ada pemilahan. Tuhan akan pilihkan mana kambing, mana domba. Ini bentuknya suatu analogi sebenarnya ya. Bukan hewan kambing, hewan dombanya yang Tuhan pisahkan, bukan. Tapi ini satu analogi yang Tuhan pakai supaya kita ngerti. Kambing atau domba ini pasti akan sekilas mirip gitu ya. Sekilas mirip, tetapi Tuhan jelas minta agar kita tuh jadi domba. Makanya kita disebut domba-dombanya Tuhan, bukan kambing-kambingnya Tuhan. Iya kan? Kenapa? Nah yuk mari kita renungkan bersama-sama. Ada beberapa video klip yang singkat yang mau saya tampilkan nanti di sini. Matius 25-32 dengan jelas berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala, memisahkan domba dari kambing. Makanya tadi saya katakan, kata domba dan kambing ini hanya sebagai analogi. Bukan secara fisik hewannya. Nah pertanyaannya begini, kenapa Tuhan tidak suka kambing bercampur dengan domba? Pasti ada sebabnya, ya kan? Pasti ada sebabnya. Kenapa seperti itu? Nah, karena Tuhan mau ada pemisahan yang jelas antara orang-orang benar tipikal domba dengan kambing. Karena kambing dan domba itu tidak mungkin bisa bersatu. Walaupun kelihatannya mirip ya, nanti akan kita ketahui kenapa kambing dan domba itu nggak bisa bersatu. Istilahnya nggak bisa dikawin campurkan. Nah, kambing dan domba itu adalah analogi bahwa Tuhan itu punya kehendak, punya isi hati untuk kita, orang percaya. Itu seperti pemisahan terang dan gelap. Terang dan gelap tidak mungkin bisa bersama-sama. Dimana kalau ruangan gelap, tahu-tahu ada nyala, ada lampu, atau ada sinar, pasti kegelapan itu akan hilang. Tidak mungkin ada setengah-setengah. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak mungkin bisa bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 14 bagian B berkata, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi, firman Tuhan sudah jelas katakan tidak mungkin terang dan gelap bersatu. Tidak mungkin kambing dan domba bersatu. Kenapa kambing dan domba tidak mungkin bisa kawing campur? Kalau dipaksakan, itu anaknya akan cacat. Kenapa? Karena kambing itu memiliki 60 buah kromosom ternyata Bapak Ibu. Sedangkan domba memiliki 54 kromosom. Nah, ini ketetapan Tuhan. Tuhan carinya domba, bukan kambing. Makanya anak Tuhan disebutnya domba, dombanya Tuhan. Bukan kambing-kambingnya Tuhan. Kenapa Tuhan pakai analogi domba, bukan kambing. Kenapa Tuhan memilihnya domba, bukan kambing. Kita sama-sama renungkan. Ciri-cirinya domba itu, biarlah ini menjadi ciri-ciri, menjadi indikator buat kita. Yang pertama, domba itu perlu dicukur agar tidak mati. Wah, kayaknya kesannya gimana gitu ya. Nah, domba itu memiliki bulu yang keriting. Kalau kambing, itu bulunya lurus-lurus. Domba itu keriting dan, apa ya, boleh dibilang ikal gitu kan. Nah, biasanya dicukur jika sudah lebat. Domba dicukur tujuannya apa? Agar tidak kepanasan dan tidak keberatan. Ketika bulu domba itu sudah terlalu lebat, akibatnya domba itu akan, apa ya, boleh dibilang, seperti orang di tengah musim panas pakai jaket ski gitu kan. Jaket yang orang buat bermain ski. Pasti akan kepanasan. Kita ada satu klip ini menggambarkan kenapa domba itu perlu dicukur. Klipnya seperti ini. Domba yang dilamakan hilang enam tahun lalu. Sheila ditemukan setelah hilang di hutan pekat di dekat Hobart, Tasmania, Australia. Domba ini diselamatkan oleh seorang warga Peter Jones yang menemukannya di pinggir jalan. Domba ini tidak bisa bergerak karena bulunya terlalu lebat. Tukang cukur domba John Alums menggambarkan bulunya penuh dengan sayuran. Berat bulu domba Sheila lebih dari 21 kilogram. Kalah dari rekor yang dipegang domba yang menemukan Chris. Setelah dicukur lihat, dia jalannya masih, karena dia sudah cukup lama tidak bisa berjalan ternyata. Kadang Tuhan izinkan ada bagian dari kita yang harus dipotong. Atau dibuang. Tujuannya untuk kebaikan kita. Ketika saya masih usia-usia remaja, masih SMA gitu ya. Saya itu punya satu cita-cita. Saya itu pengen kuliah di satu jurusan, yang itu sudah jadi impian saya sejak saya SMP. Saya itu pengen banget. Itu impian saya, mimpi saya. Satu ketika, saya itu melewati satu gedung, dan nggak sengaja mata saya itu ngelihat gedung itu. Dan ketika saya lihat gedung itu, saya tahu, Tuhan tidak suka dengan mimpi saya itu. Tuhan tidak suka dengan mimpi saya itu. Akhirnya, waktu itu saya putuskan, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak setuju dengan mimpi saya yang ini, takut. Saya relakan, saya buang mimpi saya itu jauh-jauh. Dan ternyata, saya baru mengerti sekian tahun ke depannya, bahwa kenapa Tuhan tidak suka dengan mimpi saya itu. Ternyata, mimpi saya itu, dampaknya akan semakin jauh dari Tuhan. Tuhan tahu bahayanya mimpi saya itu. Kadang dalam hidup kita, kalau kita bilang, saya mau jadi dombanya Tuhan. Please, kata Tuhan, izinkan ada bagian atau hal-hal yang harus Tuhan potong. Supaya apa? Supaya semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin kita mengalami hal-hal tidak enak. Ada hal-hal yang harus dipotong, diperat. Tapi Tuhan izinkan itu. Tuhan lakukan itu. Karena itu, mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ciri yang pertama, domba itu harus dicukur. Supaya tidak mati. Demikian pula kalau kita bilang, saya dombanya Tuhan. Saya harus siap untuk mengalami namanya dikerat oleh Tuhan. Dipotong. Ada bagian yang harus dipotong, dikerat. Supaya saya tidak mati. Nah, next. Ciri yang kedua. Domba itu, telinganya selalu siap mendengar suara gembalanya. Telinga kambing itu umumnya terjuntai ke bawah. Sedangkan telinga domba, itu agak mendongak ke atas. Karena itu, domba lebih awas dalam mendengar. Daripada kambing. Karena telinga domba itu lebih terbuka. Nah, Tuhan mau kalau dibilang kita sebagai dombanya Tuhan. Cek. Telinga kita, peka nggak mendengar suara Tuhan? Pekan nggak kita mendengar suara gembala kita? Yohana 10 ayat 3 berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Suara siapa? Suara sang gembala. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Nah, kata mendengar di sini, menggunakan kata Yunaninya adalah Akuo. Apa maknanya? Salah satu maknanya adalah memberi telinga kepada sang guru. Jadi artinya Tuhan mau, ketika kita mendengar suara Tuhan, biarlah kita memberi telinga kita, itu seperti memberi telinga kepada sang guru. Menempatkan posisi kita sebagai murid yang punya telinga yang siap mendengar ajaran sang guru. Didikan, arahan, pelajaran dari sang guru. Nah, setiap kali Tuhan minta kita mendengar, mendengarnya seperti apa? Beberapa hari ini saya, Tuhan ingatkan, ya istilahnya dibukakan tentang perbedaan kata listen dan hear. Sepintas sama artinya, listen dan hear. Tuhan mau tuh kita mendengarnya dengan porsi listen. Artinya apa? Artinya bukan sekedar sambil lalu, tetapi menyimat. Seringkali kita mendengar suara Tuhan, ya saya dengar suara Tuhan, tapi gak ngeh. Karena just hear, belum listen. Seringkali ketika kita hanya mendengar-dengar suara Tuhan, tapi statusnya atau apa ya, baru di tataran hear, belum listen. Kita belum sepenuhnya akan ngerti maksud Tuhan. Jadi yuk, ketika kita bilang, saya domba-nya Tuhan. Domba itu mendengarkan suara gembalanya. Nah biarkan kita sebagai domba Tuhan, itu kita listening, bukan sekedar hearing. Oke? Nah, lanjut yuk. kiritas seekor domba adalah domba itu mengenal suara gembalanya. Lanjut dalam Yohana 10 ayat 4 tadi, jika semua domba telah dibawa punya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Perhatikan ada kata berjalan di depan mereka. Kalau kita bilang, saya domba-nya Tuhan, please check, siapa yang berjalan di depan kita. Dan yang kedua, ketika kita bilang, saya berjalan di belakangnya Tuhan, pertanyaannya, apakah kita mengikuti dia? Kalau kita bilang, saya mengikuti dia, kenapa kita mengikuti dia? Apakah karena kita mengenal suaranya? Tuhan mau kita mengikuti dia, karena kita mengenal suaranya Tuhan. Nah, ini ada satu klip video lagi, di mana domba itu benar-benar bisa mengenali, membedakan, ini suara gembalanya atau bukan. Nah, ini bukti saintifiknya. One more time. selamat menikmati si gembalanya nih asli perhatikan doma doma yang langsung mengangat kepalanya dan menjawab they are coming datang mumpul jadi doma doma kita tahu mana gembala asli mana palsu ya dan perhatikan semua domanya jalan di belakang nah kalau dibilang kita domanya Tuhan cek yuk kita cek kita seperti itu enggak oke apa sifat yang ketiga siri yang ketiga dari doma doma itu tidak sembarangan makan kalau kambing cenderung makan segala macam kalau bahkan kambing bisa mencari makan di tempat sampah kalau doma enggak bisa beberapa tahun yang lalu ketika saya itu ada di Gunung Sinai ya di Gunung Sinai Mesir itu saya melihat ada kambing bisa makan kardus kardus indonesia gitu saya bilang wih enggak 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 sakit apa itu kambingnya saya tanya sama pengembalanya saya bilang kamu kasih makan kambing-kambingnya pakai kardus dan dia bilang iya kambing-kambingnya enggak sakit enggak dia bilang udah terbiasa dari kecil dikasih makan kardus coba doma suruh makan kardus pasti sakit pencet mungkin bahkan mati kambing itu bisa segala macam dia makan doma tidak nah ini yang Tuhan perintahkan Roma 12 ayat yang kedua janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini artinya kalau sekitar kita dunia makan makan tanda kutip hal-hal A, B, C, D sedangkan Tuhan bilang no itu bukan makananmu jangan pernah kita makan itu ya jadi mari kalau kita adalah dombanya Tuhan please kita tidak makan makanan yang sama dengan dunia ini bicara apa kita tidak serupa dengan dunia kita tidak dicetak dengan platformnya dunia dengan etikanya dunia dengan apa namanya cara hidupnya dengan kehidupannya dengan kegelamoran hedonisme segala macam kita tidak mengikuti itu ya itu ciri yang ketiga ciri yang keempat bomba itu percaya sama gembalanya yang ada sepulat keempat ini berkata apa ketika ia domba gembala itu berjalan di depan mereka domba-domba itu mengikuti dia kenapa karena mereka mengenal suaranya pertanyaannya yes domba itu mendengar mengenal suara gembalanya tapi kenapa domba-domba itu mengikuti belakang gembala karena domba-dombanya percaya pada sang gembala perhatikan ada satu klip lagi yang mau kita saksikan ini menggambarkan bagaimana domba itu percaya banget sama sang gembala perhatikan itu jalan yang dilalunya seperti apa tetapi domba-dombanya ikut itu yang luar biasa perhatikan sampai ujung atas kalau kelihatan sampai ujung atas domba-dombanya jalan terus ini ini bukan film sound in the ship tapi ini kenyataan oke dari sini kita lihat apa domba-domba kenapa mau ngikutin sang gembala jembatannya udah aduh gimana gitu kan kalau kita mungkin kita mikir aduh bener gak ya aduh maju gak ya aduh jalan gak ya domba gak pakai mikir ketika suara gembalanya itu ada di depannya dia ngikut aja di belakang kenapa karena domba-domba itu percaya sama gembalanya jadi yuk mari kita cek kalau kita bilang saya dombanya Tuhan apakah ketika Tuhan izinkan peristiwa yang tidak enak kita alami apakah kita masih percaya Tuhan apakah kita masih tetap tidak bersungut-sungut dan kita mulai ngomel kita bilang Tuhan Tuhan gak adil Tuhan begini segala macem masihkah kita tetap bisa mempercayai Tuhan sebagai sang gembala kita ya mungkin perjalanan yang kita lalui itu gak enak tapi kalau kita tahu ada gembala kita di depan yang memimpin kita apakah kita bisa percaya atau tidak kalau kita bilang saya dombanya Tuhan biarlah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan sekalipun perjalanan yang kita jalanin itu tidak mengenakan buat kita ya nah kita renungkan kalau kita dombanya Tuhan yang pertama renungkan ini kenalkah kita dengan suaranya jangan sampai ketika dia bicara malah kita bilang itu bukan suara Tuhan ya oh itu suara hantu itu bukan suara Tuhan perhatikan begini kenal dan tahu itu beda kalau kenal membutuhkan waktu untuk berinteraksi kedua belah pihak ada unsur learn pembelajaran bukan study setiap kali hubungan kita dengan Tuhan kita bukan lagi study tapi kita sedang learn terhadap Tuhan kenapa kalau study itu hanya di tataran pengetahuan kita tapi learn itu ada dalam tataran pengalaman hidup kita hidup berjalan bersama Tuhan kita akan kenal suara Tuhan itu dalam keseharian kita lewat agama kita tahu tentang Tuhan tapi lewat hubungan kita akan kenal Tuhan ini highlight benang merahnya bahwa lewat agama kita sekedar tahu tentang Tuhan ya apa namanya kita mungkin hafal ayat-ayat dalam Alkitab kita mungkin ngelotok bahkan cemini dibilang ini ensiklopedia Alkitab berjalan tetapi apakah kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan tapi kita tidak kenal Tuhan secara pribadi hati-hati jika Tuhan gembala kita maka sejelek apapun keadaan yang kita alami pasti kita doma-dombanya akan tetap aman kenapa Daud berkata gadamu dan tongkatmu itulah yang memelihara aku yang menjaga aku jadi yuk malam ini biar ini menjadi perenungan kita sudahkah kita menjadi domba-dombanya Tuhan Tuhan minta kita menjadi domba tidak menjadi kambing ada pemisahan antara kambing dan domba romah 8 ayat 28 sebagai ayat penutup kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mereka mengasih dia nah kata kebaikan disini kata Yunaninya adalah agatos apa artinya hal itu berguna buat kita jadi kalau kita dombanya Tuhan pastikan pastikan kita menikmati setiap kebaikan setiap hal-hal yang berguna yang Tuhan izinkan kita alami sekalipun lewat perkara yang tidak mengenakan amin ya saya akan tutup dengan berlayar jauh sampai ke sumba sambil menjual buah pala pastikan kita Tuhan punya domba nikmati berkat dari sang gembala Tuhan Yesus memberkat saya kembalikan ke ibu host selamat